Apa sih sebetulnya filosofi hidupnya Antum, Mas Adit? Apa palsa apa hidupnya Antum pegang, sehingga Antum punya keyakinan yang luar biasa untuk berkhidmat, memberi makan orang-orang miskin, orang-orang jalanan. Keyakinan macam apa yang ada di hati Antum, sehingga Antum tidak khawatir untuk tidak kebagian rezeki. Dulu, waktu saya di tahun 2006, saya pertama kali merantau ke Jakarta. Saya tidur di Masjid Istiqlal. Tiga bulan saya... Di mana? Gampung mana? Palembang, Ustaz. Oh, uang kita nggak lho? Iya. Uang kita, rupanya, Palembang. Jadi, pertama kali itu, di tahun 2006, saya merantau ke Jakarta. Saya tidur di masjid, pernah juga gelandangan juga, Ustaz. Tidur-tidur di jalan. Saya pernah mengalami kelaparan, pernah tiga sampai empat hari, nggak makan nasi sama sekali, cuma makan roti, sama minum air putih. Pernah, Ustaz. Dan saya juga dulu sering ditolong orang juga. Dulu ada marbot, nolong saya. Marbot di Masjid Istiqlal. Saya kelaparan, sampai pingsan. Nah, itu saya dikasih makan oleh Marbot Masjid Istiqlal. Sampai saya mau sholat. Tadinya saya, jujur, waktu pertama kali merantau, saya belum mengenal Islam, Ustaz. Allah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya belum mengenal Islam. Terus, begitu saya ditolong oleh Marbot di Masjid Istiqlal, saya ikut sholat. Dan saya itu sangat senang dengan suara Imam Masjid Istiqlal. Sampai saya nanya sama Imam Masjid Istiqlal. Ustaz, saya ini dari Palembang. Saya merantau ke Jakarta. Saya itu pengen sekali jadi orang baik. Tolong kasih tahu saya ilmunya, Ustaz. Bagaimana caranya ilmunya. Biar saya itu jadi orang baik. Kasih saya ilmu, Ustaz. Kata Pak Ustaznya, kalau kamu pengen jadi orang baik itu cuma tiga katanya. Apa itu, Ustaz? Yang pertama, artinya Pak Ustaz, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kamu sudah bisa baca Al-Quran? Belum bisa, Pak Ustaz. Yaudah, di bawah itu ada ATPA. Adik saya ngajar di situ. Kamu belajar sama adik saya setiap hari ya. Kamu tinggal di mana? Rumah saya di Palembang. Saya di sini ya tidurnya di depan-depan ruko, di depan tokonya orang. Kadang di masjid ini saya numpang tidur di sini. Yaudah, akhirnya saya belajar ikro. Saya belajar ikro selama dua bulan, ternyata susah belajar ikro. Saya pikir gampang, mudah. Ternyata susah. Dua bulan pun belum selesai juga pada waktu itu. Akhirnya, singkat cerita, saya tanya lagi, yang kedua, yang ketiganya apa, Ustaz? Soalnya saya mau hijrah lagi. Mau pindah. Saya mau pergi ke daerah Cilengsi. Akhirnya dikasih tahu. Yang kedua itu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Lalu yang ketiga, kamu wajib mengamalkan tiap-tiap ayat yang kamu pelajari dari Allah Azza wa Jal. Akhirnya saya merantaulah ke daerah Cilengsi. Setelah saya merantau ke daerah Cilengsi, saya nyasar. Nyasarnya ke Bojongkulur. Setelah dari Bojongkulur, ke Ciang sana. Akhirnya ya ketemu Masjid Mu'as bin Jabal. Saya jadi marbot di situ, terus pindah ke Masjid Darussalam, kota wisata. Nah, di situlah saya menanamkan, satu, kita harus belajar Quran. Yang kedua, kita harus menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Terima kasih. Terima kasih.